selesai terima kasih hari ini kita cepat ya saya pikir website ini di pertemuan ketiga ini adalah pertemuan terakhir jadi kita nanti akan membahas di next pertemuan itu mungkin di digital marketingnya jadi ini saya anggap ini nanti ini akhir untuk website jadi kalau bisa dalam minggu ini sudah saya bisa nilai jadi minggu-minggu ini atau mungkin minggu depan bisa saya nilai untuk kegiatan website ini jadi untuk di kedepannya kita fokus ke digital marketingnya jadi seperti itu karena waktu saya sampai setengah semester ini setelah itu nanti dilanjut oleh Pak Intra jadi saya ingin memadatkan materi makanya semua materi ini saya rekam dari saran masukan dari adik-adik semua kemarin salah satunya adalah materinya terlalu cepat makanya saya save di youtube biar nanti suatu waktu bisa dilihat oleh adik-adik nanti dibelajari sendiri karena emang ya karena waktunya sangat sangat apa ya mepet sekali kalau kemarin semester kemarin saya memang dari awal sampai akhir itu saya sendiri tapi kalau sekarang di mata kuliah TI ini itu berdua dengan Pak Intra jadi seperti itu nanti saya padatkan sampai nanti setengah semester nanti insya Allah bisa selesai semua yang saya ajarkan jadi kita langsung aja ke materi ya terkait dengan yang kemarin adik-adik sudah semua bisa saya pikir membuat website kemudian bagaimana sudah mengedit menu-menu dan sebagainya tinggal kita refresh lagi mungkin ada hal yang memang masih belum ya masih belum optimal disini jadi saya coba sambil dibuka website-nya adik-adik tinggal nyoba-nyoba sendiri saya coba buka juga yang sama WordPress yang non berbayar coba adik-adik buka di dashboard-nya dulu kalau dashboard seperti ini adik-adik bisa langsung buka di ini WordPress-nya ini tinggal nanti bakalnya kasih aja skeris miring seperti itu coba dibuka dulu tinggal masuk ke dashboard seperti ini ya tinggal masuk aja jadi karena memang sangat terbatas saya pikir ini memang adanya lah kesalahan tapi tidak ada masalah yang penting content yang saya inginkan jadi mungkin sekarang adik-adik bisa melihat di widget adik-adik di average coba klik di average kemudian masuk di widget di widget ini ya disitu ada beberapa ada dua slot ya terkait untuk menambahkan bentuk-bentuk yang adik-adik inginkan coba klik di sini mungkin di blok sidebar jadi di sidebar ini namanya di sekitar sini ya sidebar ini di sekitar sini kalau footer itu di bawah area-area bawah ini footer ini ini footer 1 footer 2 jadi area di bawah ini ada informasi di bawahnya juga jadi seperti itu coba kita klik di sini di block setter kemudian kita klik di sini di sini ada beberapa pilihan dan di sini ada beberapa pilihan artinya di masing-masing sisi sini nanti ditambahkan informasi informasi yang mungkin adik-adik ingin tambahkan baik itu bentuknya paragraf kecil istrinya mungkin story ya cerita-cerita pendek kemudian atau mungkin adik-adik ingin menambahkan foto galeri atau mungkin audio sifatnya silakan jadi adik-adik semua bisa mikir sendiri di sini masukkan mungkin link ya ada link-nya video adik-adik punya video di youtube bisa masukkan di sini link-nya jadi tampilannya sudah kelihatan ada video jadi orang itu mau langsung klik langsung tersambung ke youtube akun youtube-nya adik-adik semua jadi seperti itu slide show bisa jadi adik-adik tinggal menambahkan apa sih saya ingin apa di sini jadi kita mengesuaikan saja ini di widget ya nanti di sisi kanan dari website-nya adik-adik seperti itu jadi kita mengambahkan saja apapun bisa ditambahkan di sini entah itu gambar atau video atau audio atau tulisan saja silakan sesuaikan dengan kebutuhan adik-adik jadi seperti itu ini ada banyak pilihan social media adik-adik punya facebook instagram dan sebagainya silakan klik di sini kayak atau mungkin ini adik tinggal menambahkan saja di situ ini url-nya adik-adik bisa copy past dari akun facebook-nya di copy past itu kan nambah di sini klik di sini tinggal nambah icon kalau ada icon facebook ya bukan menjawab akan muncul di sini ukurannya juga sama ada yang kecil ada yang besar jadi sesuaikan saja kebutuhannya jadi seperti itu kalau kita centang di sini open link in new tab jadi kita akan membuka di tab yang baru jadi seperti itu jadi adik-adik bisa mencoba semuanya di sini dicoba-coba dulu disesuaikan kalau ternyata bagus ya itu tinggal menambahkan saja atau tinggal ganti yang sesuai dengan kebutuhannya di adik semua jadi seperti itu ini widget jadi widget itu sisi kanan atau sisi bawah coba kalau footer mungkin footer sama juga kalau footer itu informasinya lebih pendek informasi footer itu mungkin ada sekitar sini mungkin di sini mungkin alamat tempat usahanya ada di semuanya misalnya atau mungkin kotak person-nya siapa jadi yang langsung kelihatan itu langsung di bawah jadi orang itu melihat ke bawah kelihatan itu alamat biasanya seperti itu alamat email-nya nomor telepon-nya berasa di di sini taruh di sini tinggal ngetik saja di sini kalau memang hanya kalimat ya ketik saja di paragraf alamat nomor telepon email-nya ketik saja di paragraf klik saja di sini tinggal nambah deskripsinya di situ karena tidak usah banyak-banyak kalau di footer kalau footer itu tidak banyak isinya kontaknya cuma sedikit saja seperti itu jadi ini bagian-bagian dari widget jadi ada di bisa menambahkan merapikan melihat tampilannya semakin bagus dengan menu menambahkan sisi kanan sisi bawahnya karena ini hanya tiga sisi kanan kemudian footer satu footer dua yang mungkin di bawahnya jadi seperti itu ini hanya widget kemudian kalau menu sudah ada di bisa mengganti header media ada di bisa menambahkan fotonya yang sesuai dengan kebutuhannya diganti saja add new image-nya seperti itu kemudian mungkin sambil jalan sambil di di otak atik sendiri kira-kira aku menambahkan apa di situ file-nya ya sambil jalan jadi hari ini insya Allah sudah selesai tinggal adik-adik mengisi kontennya isinya kemudian ini kemudian ini pos ya kalau pos itu yang kelihatan jadi pos itu adik-adik bisa mengisi di sini ini namanya pos jadi yang masuk di sini itu namanya pos adik-adik bisa langsung upload berita tiga paragraf saja di sini terkait dengan apa di contoh saja atau bisa copy-paste dari berita yang lain dari internetnya lokal website yang lain tidak masalah tapi jangan lupa dicantumkan sumbernya foto-fotonya lebih gampang sih sebenarnya kita copy-paste karena memang masih pembelajaran tapi nanti kalau memang ini diseriuskan adik-adik lebih serius untuk nanti mengembangkan metode-nya jadi harus membuat sendiri tapi ya tidak usah banyak-banyak tidak usah panjang-panjang yang penting ada isinya dan update jadi seperti itu bentuknya kemudian ini terkait dengan post post sudah tinggal kita mengisi kemudian kolom komen kalau memang adik-adik ingin ada komen ya tidak masalah kalau memang tidak ingin ada komen ya di nonaktifkan saja jadi seperti itu media tinggal adik-adik upload semua foto-fotonya yang ada di situ tinggal memilih memilih yang mana masuk di page atau mungkin di post silahkan kalau plugin saya sampekan ini semuanya adalah yang berbayar jadi pada saat kita misalnya sebenarnya ini paling penting juga karena memang ini kita harus upgrade ke ini jika untuk mengaktifkan ini semua kita harus upgrade otomatis berbayar karena kita gak berbayar gak usah kita hanya pembelajaran nanti kalau sudah bagus jadi resekusi saja seperti itu bentuknya kemudian untuk yang lain-lain mungkin ini cukup saya kira tinggal kita merubah sedikit tampilan-tampilannya kemudian mengisi mengisi dan saya pikir semua itu harus apa namanya di update saja karena ini cepat saja karena memang saya akan menilai mungkin di sekarang hari Jumat mungkin di hari minggu bisa saya senilai nilai kemudian kita meralih ke tab yang lain jadi seperti itu ini hanya semua itu bisa di adik-adik untuk takut sendiri tidak perlu takut nanti hilang website-nya tidak perlu takut tetapi bagaimana kita ini bagaimana merubah tampilan ini sesuai dengan kebutuhan kita sesuai dengan keinginan kita jadi nyaman di sekitar enak dilihat sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu seperti ini jadi mungkin hanya sedikit saja tambahan terkait dengan website dari sini monggo kalau ada pertanyakan silahkan kalau mungkin dari yang kemarin-kemarin ada yang masih belum jelas silahkan kalau siapa kemarin yang mau ke rumah silahkan siapa yang mau ke rumah mau belajar di sini saya di tapi ya di orang Jember kalau orang di luar Jember ya mungkin terlalu jauh kalau mau bingung rumah silahkan tapi rumah saya di di buger silahkan siapa kemarin yang mau ke sini tapi memang harus jadinya dulu takutnya saya pas di sawah atau di keluar bagaimana seperti itu silahkan ayo kalau ada pertanyaan silahkan tadi untuk tutorial yang dashboard itu ya tadi keluar jadi ini maksudnya ini minah iya 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 kita kan langsung ngajar di sini setelah com kan ada garis miring itu setelah com ada garis miring kemudian kasih wp strip ya buka apa minus ya tanda minus itu terus ketika admin seperti ini enter sudah setelah enter masuk di kalau memang masih ini kan sudah login nge ya tinggal masuk kalau belum login berarti kan ada username dan passwordnya dia belum masuk ke sini karena sudah sudah di sini sudah masuk di sini jadi seperti itu lebih gampang lagi ke dashboard ya kalau ingin customer ya memang di customer sini tapi memang sedikit berbeda tapi customer ini lebih langsung ke kayak berubah langsung website-nya kan bayarannya tampilan seperti ini langsung dirubah gitu tapi kalau kita masuk ke dashboard kan butuh waktu tapi kan prosesnya sebenarnya sama sebenarnya sama kalau ini lebih lengkap sih sebenarnya kalau saya hasilnya masuknya ke masuk web admin seperti ini kalau wordpress ya jadi seperti itu kalau yang lain kalau menggunakan aplikasi yang lain ya pasti menyesuaikan kebutuhannya seperti itu Aina ini siapa lagi ya masih belum jelas sambil di utakotik ya website-nya mungkin ada yang ditanyakan silakan apapun semua apa namanya gambaran-gambaran ini bisa di klik-klik sendiri semua ini bisa di klik-klik sendiri kira-kira butuh apa tapi yang penting apa yang saya mengikat tadi diubah dulu baru nanti di utakotik yang lain ya ini bisa semuanya mengganti background mengganti apapun temanya sesuaikan kalau pimbang di tema misalnya temanya enggak sesuai seperti ini temanya ini ada pilihan tema kan disini memang sangat terbalas sekali sangat terbalas saya enggak suka gambar ini bisa cuma misalnya ini ini kita klik aja disini yang ganti kemudian kita lihat apakah tampilan cocok dengan kita seperti ini tampilannya ya tinggal aktifkan aja sudah seperti itu tinggal aktifkan aja ini kan free ya tinggal aktifkan aja ini kita preplace tinggal aktifkan seperti itu kita selesaikan aja sesuai mana yang menurut saya jadi yang paling cocok jadi nyaman dilihat tapi lainnya enak sudah kebutuhan temanya yang menghapus temanya pada homepage temanya maksudnya mana ya Lovani yang saya tak tanya maksudnya ini tah halo Lovani mana iya pak yang ini tulisan ini ya sama gambarnya juga pak gambarnya coba Lovani saya touch sudah tak baik lagi mending Lovani masuk disini aja customer masuk di customer jadi disitu kan tinggal ganti saja misalnya ini kan ini tinggal klik di sini Lovani tinggal klik aja tinggal klik aja diganti apa misalnya bisa bisa kuliner jadi seperti itu tinggal anda sudah ini kan bentuk langsung dirubah kalau ingin mengganti ini silahkan jadi semua langsung di secara otomatis disini pokoknya yang ada tanda-tanda seperti ini bisa dirubah ini kan menu ya nanti bisa mengganti menunya juga disini apapun yang ada tanda itu bisa diganti secara otomatis kalau ini juga ada logo-logo Facebook jadi masing-masing tema itu memiliki kelebihan kekurangan masing-masing kalau ini kalau ini tadi yang tadi itu 2020 itu belum ada seperti ini tapi kalau di tema ini yang baru ini ada sudah tombol-tombol untuk Facebook Instagram bisa disesuaikan ada follow us disini itu memang beda ya masing-masing tampil punya kelebihan kekurangan masing-masing tinggal disesuaikan tapi kalau ada daping buat ya seperti ini nanti tampilannya seperti itu tinggal nanti kalau sudah selesai disiap hasil ini kan hanya tema ya sama tagline-nya ini ini kan tagline-nya ini seperti itu ini dirubah sesuai dengan kebutuhan jadi seperti itu jadi langsung buka aja di mana range kemudian di customize langsung di customize itu merubah itu ya seperti itu gitu lapan ini bisa ya baik pak terima kasih sama-sama mungkin ada lagi sambil dirubah silahkan permisi pak iya Nadia silahkan Nadia buat postnya itu buat post ya coba klik disini ya jadi post ini kan seperti halaman langsung dikelihatan ya saya coba ini kan saya sudah ubah temanya saya klik dulu ya ini ini kan post ya yang ada yang kelihatan ini sebenarnya post namanya coba kita klik di sini introduce yourself ya ini contoh dari post itu introduce yourself mana introduce yourself kita klik disini ya cari dia ya ini ini post ya ada tiga kolom ada tiga kolom post jadi ini yang yang memang pemberitaan yang ada karena disini ada kelihatan tanggal sama bulannya seperti ini ini adalah langsung dibaca oleh yang pemilik apa namanya yang yang memasuk ke website kita seperti itu jadi post itu tinggal nambah saja tinggal nambah add new dan dia masuk ke sini nanti karena dia kan hitungannya update semakin update yang tidak update kan tergeser ke kanan pasaran seperti itu kan semakin ke kanan ke kanan nanti keluar keluar karena memang yang ditampilkan hanya tiga kolom saja seperti itu hanya apa hanya paradigma wisata kuliner misalnya coba ya kita publish saja satu ini kan kalau ada ada ingin nambah tinggal klik disini kalau ingin nambah program misalnya nambah blog atau mungkin nambah social icon gambar di situ gambar apa silahkan tinggal klik aja disini nambah image upload upload yang tadi masuk ke media kalau ada sudah masukkan di media silahkan kalau memang tersimpan di di laptop tinggal masukkan saja di upload di situ kalau masukkan dari url silahkan di klik disini tinggal menambahkan menambahkan yang lain disini atau gallery bisa setelah selesai baru kita klik disini publish dua kali sudah selesai seperti itu setelah publishing coba kita refresh lagi kan masuk disini sudah tergeser kalau ada yang berita baru lagi dia akan masuk disini lagi tergeser kesini ini paradigma nanti nanti hilang lagi karena ini namanya pemberitaan yang update yang kelihatan seperti perbedaannya kalau yang yang page tadi masuk di sini di home kontak dari sini kalau page di area-area sini seperti itu gitu Nadia bisa ya iya bisa pak bisa dicoba-coba dulu gak usah banyak-banyak kalau kita bicara ini harus kasih aja tiga paragraph ya ini meskipun nanti ada ketik continue reading misalnya ya gak masalah kasih tiga paragraph dengan gambarnya cukup gak usah banyak-banyak gitu loh oke silahkan ada lagi jadi hari minggu saya nilai semua ya hari minggu insya Allah saya nilai insya Allah ada waktu saya nilai ayo silahkan ada lagi permisi Pak Bandung ya silahkan oke dan bertanya itu berarti sekarang kita sekalian buat ini ya buat postnya ya kalau postnya semuanya jadi postnya nanti gambar-gambarnya dimasukkan di media gambar-gambarnya itu kan masukkan disini aja di media ini klik aja media tambah baru add new ya semua add new tentang apa berkait misalkan kuliner gambar-gambar kuliner kalau yang belum disimpan disini ya disimpan dulu di download dulu dari google jadi seperti itu add-nya aja kemudian nanti pemberitaan di post atau di page tinggal ngambil gambarnya ini dari sini dari media kan pasti harus untuk memperindah mempercantik itu kan ada gambarnya juga tidak hanya tulisan jadi seperti itu ya gambar-gambar banyak kok dari facebook ada di mana dari facebook dari website yang lain banyak tinggal ngambil bagi menyesuaikan pemberitaannya aja kalau yang tidak mau ribet enggak apa-apa copy paste tapi gitu jangan sampai rupa sumbernya semuanya gitu jadi ada kontennya yang harus di update seperti itu jadi enggak kosongan kalau ini kan kosongan kan kelihatan kurang bagus kalau ini kelihatan tulisan saya juga kurang bagus ada gambarnya mungkin disini nanti misalnya kita continue reading ada gambarnya disini misalnya seperti atau mungkin di bawahnya jadi ada kelihatan yang menariknya jadi seperti itu begitu jadi semuanya semua diisi konten-kontennya kemudian ya kosongan banyak-banyak itu dah itu dah pokoknya saya ada bahan untuk menilai kreativitas jadi semua kemudian bagaimana mendesain website-nya dengan baik sealah kadarnya tapi bagaimana meng-create itu menjadi lebih efektif itu yang saya nilai juga jadi seperti itu jadi enggak bukan kita hanya saya memang tugas tapi saya enggak ingin ini hanya sepatas tugas tapi ini nanti suatu saat bisa bermanfaat untuk adek-adek untuk bekerja minimal karena memang banyak-banyak sekarang sudah menggunakan digital dan otomatis perlu orang yang memang mampu untuk masuk di sini artinya bisa mengendalikan website bisa mengisi konten website secara update itu menjadi hal yang memang crucial kalau kita membuat website bisa tapi bagaimana kita meng-update-nya menantanya menjadi lebih menarik lebih atraktif lebih kreatif jadi seperti itu begitu apa bisa silakan kalau ada yang lain kalau ada yang bertanya silakan sudah habiskan semua ya jadi sudah ya 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 oke oke pacak dulu ya sementara ada kita save di dulu tendens oke David ada gak David halo David ada pak oke David absen dulu ya iya iya oke sambil ngecek warda catering warda ya ini catering warda sudah bagus ya tinggal ini warda tinggal menambahkan paket-paket misalnya paket apa yang ditawarkan disitu misalnya paket A paket B paket C misalnya dari paket itu ya warda bisa membuat price-nya juga harganya berapa paket A paket dengan menu makanan apa misalnya pas saja minumannya apa itu sekian per pack misalnya buat misalnya dalam bentuk narasi saja seperti ini narasinya makanan seperti apa nanti kalau kita nah belajar nanti membuat seperti flyer membuat pamflet seperti itu bisa di upload disini langsung tapi sekarang hanya sifatnya deskripsi secara masalah harga menu makanan apa minumannya apa kemudian harganya berapa jadi per pack nya seperti itu per paket ya kontaknya juga diisi menghubungi biasanya kontaknya diisi kanan sendiri ya tentang ini mungkin deskripsi profilnya profil apa tentang entah itu perusahaannya tentang makanan tradisionalnya sejarah dan sebagainya masuk di disini kemudian ini geser ke kiri kemudian kontaknya digeser ke kanan paket-paket paket A paket B paket C sehingga ya ini cukup cukup sudah cukup bagus dan memakili semua yang paling bawah sendiri dikasih aja alamat disini paling bawah sendiri dikasih aja selamat lokasinya dimana dan sebagainya kalau memang disitu ada widget kasih aja disini google map bisa kan google map nya google business nya artinya tempatnya itu di share log masalahnya di share log masukkan disini bisa pakai widget tadi nanti disitu ada pilihan url nya ketiknya url nya misalnya kita cek di google disini google map map nya dari google map itu masih masuk di kita save url nya masukkan disini di copy paste kan disini nanti insya akan muncul disini seperti itu wadah ini udah bagus tinggal menengkapi post nya seperti apa gambarnya kalau memang kurang cocok diganti sesuai dengan kebutuhan udah bagus tinggal menambahkan saja ya ya sama sama pak permisi mau tanya kalau mau nambah kontak persennya itu gimana pak kalau nambah kontak persen gini kalau nambah kontak persen kita kembali ke page jadi add new aja add new ke page ya tadi add new ya add page ya kalau kontak persen misalnya apa kita pilih kantornya apa atau kita hanya blank saja kalau ada pingin kontak persen ini kontak as misalnya seperti ini ya kita klik aja disini ya misalnya ini contoh ya contoh yang kita klik disini saya hubungi misalnya misalnya jadi menghubungi kita dikit dikirkan disini hubungi kita klik aja kemudian ini namanya apa emailnya apa kalau pesannya gak usah disi gak apa-apa terus disini ganti ganti alamat ganti nomor apa namanya tinggal menyusahkan saja hari senen misalnya kita jam berapa itu disusahkan kalau ping menambah apa lagi menu apa yang kurang tambahkan misalnya gambar semanggo tambah apa gitu tinggal tinggal nanti ini contoh kalau kita pakai blank tadi gak masalah kalau ini yang sudah sudah ada pilihannya kalau sudah selesai kita klik publish dua kali terima kasih ya coba dulu dia ya oke ini ya saya saya coba mahasiswa misal jangan bila cek ya saya dia oke ya ini Zahid sudah fokus cuma ini diganti ya ini ada tema ya ada tema sudah ada kemudian ini diganti aja kalau emang disesuaikan ya kebutuhannya ya gambar-gambar ini juga nanti bisa ditambahkan deskripsi di bawahnya seperti itu ya di bawah ini nama kontak person dan sebagainya taruh di bawahnya ini sudah ada logonya bagus tinggal menambahkan melengkapi saja tinggal ini ditambahkan ganti gambarnya dengan gambar yang memang sesuai kebutuhan kalau ini judulnya tentang mahasiswa wisata kontennya tentang apa mahasiswa wisata itu tentang pengalaman misalnya pengalaman perjalanan wisata misalnya kemana mendaki kunung atau ke tempat destinasi wisata ya upload disini namanya mahasiswa wisata ya jadi kontennya itu adalah tentang perjalanan perjalanan ke suatu destinasi itu atau mungkin kegiatan-kegiatan yang memang kegiatan dengan wisata silahkan di upload disini sebagai contoh karena memang alamat ini menyatakan kegiatan misalnya syahid kegiatan di tempat wisata itu di upload disini ini namanya website pri personal ya website personal isinya adalah pengalaman pribadi jadi seperti itu jadi alamat website menunjukkan dari isinya sendiri jadi kalau memang tradisional tadi wardah itu kan apa namanya itu kan bentuk catering atau seperti apa jadi catering wardah tadi kan isinya adalah makanan yang konteksnya adalah jualan jualan makanan paket catering kan paket ya makanan ada paket A menu makannya A, B, C paket B menamanya 1, 2, 3, dan sebagainya harganya juga berbeda jadi semua alamat ini sesuaikan dengan kebutuhan kalau menang syahid ini tentunya adalah pengalaman pribadi syahid di perjalanan atau ngapain masukkan di blog namanya personal blognya kalau yang wardah tadi bisnisnya untuk kegiatan bisnis untuk jual-beli jualan paket-paket catering jadi seperti itu disesuaikan alamat ini disesuaikan dengan temanya juga waktu time to traveler itu juga bagus karena sesuai mencarikan dari ini jadi seperti itu jadi tinggal menambahkan saja merupakan sedikit-sedikit syahid ya merapikan yang memang cocok disitu tinggal mengganti saja itu saja begitu syahid ya iya pak terima kasih sama-sama mungkin yang lain silakan ayo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ayo ada pertanyaan kalau sudah tidak ada pertanyaan ditambah sekarang membuat facebook masing-masing kalau sudah ada facebook atau instagram adik-adik tinggal menambahkan di tadi di widget ya adik-adik bisa menambahkan di widget ya kalau sudah ada tinggal menambahkan saja di widget ya ya menambahkan sesuai icon-nya di widget tadi widget-nya di di branch menambahkan disitu tambahkan semuanya akun instagram-nya adik-adik semua atau akun facebook-nya disitu ya disitu ditambah ya disitu ada social icon cari aja social icon disini dari bawah di sini social icon disini klik aja disini kemudian nanti ditambahkan kolomnya seperti itu jadi ditambahkan masing-masing social icon-nya oke bisa ya semua pasti semua punya masing-masing ya silahkan masukkan nanti ke widget di widget ini klik di apprends di apprends ini klik di widget di widget disini ya setelah masuk disitu di widget klik aja di widget ini ini kan footer ya kalau terkali bawah ya polo asli paling bawah disitu siapa ini klik di widget sudah masuk footer berarti posisinya di bawah nanti kalau ada logonya ini berarti disini posisinya ya polo as ini kan berarti polo as oh berarti di bawahnya ini polo as polo as ini ya klik disini bisa disini aja tidak salah tinggal nanti kita nambah disini add icon bisa ya tinggal nambah aja urlnya ini di copy adiknya baru membuka alamat website apa namanya facebook atau instagramnya satu-satu secara oke di save ya kalau pengen melihat ini mungkin url untuk miss dulu setelah selesai kita tambahkan lagi url untuk adblock lagi url untuk instagram jadi punya youtube tambahkan lagi url untuk di copy paste disini disininya copy paste di account url url untuk url untuk diganti ikuti ikuti kami terserah ada adik saya ikuti kami itu ukurannya diselesaikan kalau ingin besar ya seperti itu ya ini di jantang jadi tidak buka di halaman ini nanti buka di tab baru ini mulai nyecil dikerjakan jadi satu persatu misalkan selesai tinggal memilih gambar-gambarnya aja ya ada lagi silahkan ayo kalau ada yang masih belum jelas gede jalan-jalan saya cek cek dulu ya gede gede pakai alamat yang lain tidak apa jadi seperti itu ini ada bagus kalau ini sudah diisi konten-kontennya ya ini ada tampilan yang berbeda pakai gede pakai udo.com seperti tampilannya jadi seperti ini tidak masalah ini bagus ini sudah bagus ini kan contoh contoh social icon ini bisa dilengkapi gede mungkin kalau ingin tidak punya ya abu saja mungkin disini hanya 23 instagram facebook sama youtube disini aja di logonya gitu disini ternyata ada juga disini ada juga tinggal klik aja yang mana semuanya disi ya sama kemudian disini ditambahkan gede apa namanya peng experience misalnya pengalaman kemudian dibagi misalnya ini ada campuran ada yang di promo ada yang di pedugul ada yang di daerah lain lain mungkin di klonkono sebagainya tambahkan jawa bali misalnya destinasi disini mungkin destinasi subnya mungkin di jawa jawa kemudian bawahnya adalah bali jawa disitu mungkin jawa timur jawa timur atau mungkin promo misalnya promo kemudian ada di Banyuwangi misalnya atau mungkin kalau di Bali pilihanya lebih banyak lagi ditambahkan itu sebagai submenunya jadi destinasi disini tambahkan menu destinasi dengan submenunya mungkin adalah jawa kemudian bali atau mungkin daerah setenggara misalnya monggo silahkan ditambahkan disitu kemudian dari jawa itu submenunya mungkin dari promo kemudian apalagi yang di malang misalnya silahkan kemudian kalau di Bali apa menu menunya yang ditambahkan saja jadi kita harus kreatif merumuskan ini menu menunya seperti apa yang ada disini dan submenunya apa walaupun banyak-banyak mungkin ini tiga cukup tapi melakili semua disini lengkap kasarannya gede ini sudah bagus ini juga ada logonya cukup bagus seperti travel kasarannya mungkin mungkin ini kan experience dari gede sendiri untuk traveling kemana tulis disini juga jadi seperti itu sudah bagus tinggal menambahkan mengganti beberapa hal yang memang disesuaikan saya kebutuhan saja itu gede ya baik terima kasih ya kita kamu Oke, ayo ada hal yang ditanyakan lagi, silakan. Oke, saya sambil bertanya ke adik-adik ya, untuk mata kuliah TI ini, kira-kira mungkin ya pandangan adik-adik, saya menyisir aja. Kalau dari pandangan adik-adik, kebutuhannya menurut adik-adik apa? Jadi, saling keterkaitan. Jadi, saya menyampaikan materi, kemudian nanti saya butuh materi seperti ini, mungkin di awal-awal, jadi mungkin ada waktu kita masukkan materi itu. Jadi, saya butuh masukkan mungkin di sini, di media ini, kira-kira apa yang memang nanti bisa kita sampaikan di perkuliahan. Saya butuh pengetahuan-pengetahuan ini, kalau nanti, kalau dari saya pribadi, mungkin nanti saya akan mengajarkan beberapa hal yang sudah saya upload di Youtube saya, ya, itu materi kuliah yang semester yang lalu. Jadi, mendesain ya, mendesain menggunakan, ya bisa menjadi Corel, bisa. Kemudian, sebenarnya materi kuliah yang satu yang masih belum saya ajarkan, membuat aplikasi. Ya, pakai Android Studio, tapi kalau Android Studio itu agak berat, ya agak berat menggunakan Android Studio. Kemudian, terkait mendesain, karena kita di sini ada kegiatan untuk pameran, jadi kita mendesain proposal, proposal pameran, ya, mendesain itu termasuk flyer dan sebagainya. Nah, itu itu materi-materi yang nanti saya ajarkan, saya nanti kalau penyuntut saya ingin kebutuhan adik-adik, kira-kira mungkin dari informasi adik-adik, kira-kira apa yang menuntut adik-adik, apa ini kita butuh ini, seperti itu, silakan, sambil kita berbagi, saya juga butuh masukan dari adik-adik semua, silakan. Mungkin apa yang bisa disampaikan di mata kuliah ini, silakan adik-adik. Sambil diskusi, sambil mengisi konten-kontennya juga, silakan. Saya butuh ini, butuh itu, Pak, kayak gini, kayak gini. Mungkin ada yang kurang di bangku sekolahnya, atau seperti apa. Atau menurut adik-adik, ini penting, Pak, saya di mata kuliah ini, seperti itu, silakan. Pada masukan itu yang saya butuhkan. Jadi, agar mata kuliah yang saya sampaikan ini, tidak hanya dalam satu pintu dari saya saja, tetapi adik-adik memang ingin kebutuhannya, kebutuhannya dari adik-adik semua. Mungkin ada informasi, silakan adik-adik, ayo. Silakan, kalau ada hal-hal yang ditambahkan yang perlu, karena itu nanti mata kuliah yang beberapa sudah saya sampaikan, nanti saya ajarkan sedikit. Silakan. 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 Oke, tidak ada masukan. Kalau memang ada masukan, cerita akan dibuarkan ke saya, tidak ada masalah. Nanti saya pikirkan Mata kuliah ini yang akan saya sampaikan Seperti apa Kalau ada dikumpulan gambaran yang lain Setelah ada dikumpulan gambaran kebutuhan yang lain Saya coba carikan informasinya Nanti saya ajarkan nanti Jadi saya mengarahkan Nanti ini ke digital marketing Jadi karena yang langsung sekarang Karena kebutuhan digital marketing Yang saya harap nanti di awal ini Bisa memberikan sebuah Ya nanti yang gak tau Ada di mau berbisnis apa Sambil berbisnis apa Sambil kuliah kan bisa sekarang Posisi sekarang ini kan harus kreatif Kalau ada di tidak kreatif Tidak mulai berpikir seperti itu Akan terus ketinggalan Nanti harus berpikir kreatif Menciptakan peluang-peluang pekerjaan sendiri Mandiri Ya apapun itu ya bentuknya Sekarang ini harus dicoba semua Jadi jangan menggantungnya pada Satu sisi saja Di sektor pari sektor Jadi kita harus Merambah kemana-mana Jadi jangan merasa Bukan merasa puas Dalam satu hal Tapi Kita harus Terus mencoba di hal-hal yang lain Ini menurut kita ini Oh kita bisa Kita harus memampu di situ Dan harus fokus Jangan sampai kita nyapang-nyapang Sudah sukses di Di Satu Apa namanya Di satu Fokus pekerjaan tertentu Kita ingin merambah yang lain Tapi di situ Belum tentu Juga settle Belum tentu mapan Mulai dari sekarang Menurut di pikirkan Kira-kira perusahaan atau apa Seperti itu Oke Ada lagi yang ditanyakan Silahkan Sambil jalan Sambil mengisi Konten-kontennya Sambil diisi Nanti saya Bentar lagi Saya buatkan Ya kemarin Yang form tugas Tidak apa-apa Dimasukkan di situ Jadi jadikan satu saja Di form tugas Departemen sebelumnya Departemen sebelumnya Masukkan tugasnya Di Ya Ya buatkan aja Sekarang Di Kertuan sekarang Saya tidak centang Sampai kapan Bisa saya Saya offkan ini Jadi Bisa tidak Ada di Kapan bisa Saya Hanya butuh alamat Linknya Jadi online textnya Seja Saya bisa siap Sudah Nanti Masukkan tugasnya Di Pertemuan ketiga Ini Hari Minggu Sawah Saya Penilai Penilai Sudah Jadi sudah ada Bahan untuk penilaian Di Website Seperti itu Mohon maaf Memang saya Percepat Semuanya Untuk kegiatan Perkuliahan Karena Ya itu Setengah semester Saya sedangkan Untuk mata kuliah ini Harusnya banyak Seperti itu Oke Ada pertanyaan Silahkan Saya ambil jalan Diutakati sendiri ya Atau mungkin Dilihat Dicek Websitenya Nama yang kurang Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Silahkan Kalau Pengen Ditampilkan Atau mungkin Adik-adik Pengen share Screen sendiri Saya buka Pak saya Pengen share Pengen Perlihatkan Website nya Silahkan Saya Silahkan di share Nanti Bahas bersama Selamat menikmati Saya Ayo, tunggu silahkan coba di-share ke saya. Silahkan tunjukkan saja website-nya. Silahkan, siapa? Lovani, coba di-share website-nya. Bisa ya? Halo, Lovani. Bisa di-share alunya alamat website-nya atau mungkin langsung share screen di sini. Sudah dikirim melalui WA, Pak. Kita buka di-share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini sudah ada logonya. Eksplorasi pariwisata ya. Tinggal nanti mengganti dalam-dalamannya ini saja. Ya, ini. Cuma ini saja ya. Mungkin ini terlalu banyak, Lovani ya. Ya, ini terlalu banyak. Lovani ya. Jadi, di sini enggak apa aja. Mungkin di sini diganti profil. Profil wisata. Profilnya. Profilnya aja. Kemudian di sini ada destinasi. Nah, destinasi pilihannya nanti ada submenuhnya ada Bali, ada Bandung, ada Banyuwangi, ada Malam dan sebagainya. Kalau Lovani ingin mengganti menjadi destinasi Jawa Timur, Bali, atau mungkin Jogja, enggak apa-apa. Kemudian di Jawa Timur ada Banyuwangi, ada Malang, ada Sulabaya, ada Pondowos, ada sebagainya. Kemudian di Yogyakarta ada mungkin di Sleman, Rantung dan sebagainya. Kemudian di Jawa Tengah ada Semarang. Itu kan destinasi. Kemudian kontak di sini ada tulisannya. Jadi ada tiga. Di tiga submenuh utama. Nah, ini masukkan aja semuanya. Ini ke dalam submenuh. Jadi lebih ringkas. Kalau panjang seperti ini, kelihatan membingungkan. Jadi artinya kurang rapi gitu aja. Kurang rapi. Kurang rapi. Kemudian diganti menjadi hal yang lebih bagus lagi. Seperti itu. Di sini mungkin ditambahkan di bawahnya tulisan-tulisan yang tadi saya sampaikan. Ini juga ditambah tentang postnya ya. Ini kan post ya. Pemberitaan. Tentang mungkin JAHSE. Kemudian tren pariwisata di era new normal ini. Seperti apa. Namakan kata di situ. Di sininya. Ya. Jadi seperti itu. Avania. Tepak. Oke. Siapa lagi? Avani. Nadia sudah ya? Nadia sudah. Nadia tadi apa tadi ya? Alamat. Alamat websitenya. Alamat. 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 Tapi abunya saya masih belum disipas Pak skre masih nyari foto. Oh iya nah kata.. Sava? Halo Sava. Wai. Iya, Pak. Alamannya apa, Sava? Herketnya? Sebentar, Pak. Atau mungkin langsung share screen ya? Masih ingat, Pak. Soalnya tadi habis dengan tema, terus hilang semua. Hilang? Iya. Bisa di share screen disitu. Iya, sebenarnya, Pak. Oke. Ini saya udah nambahkan ping untuk ke Instagram. Tapi waktu di-click nggak bisa ini ya, Pak, ke director Instagram-nya. Oke, sudah lagi ya. Sebentar ya, Pak. Nah, ngeris. One and only only only. Sulit nih, Nat. Nggak apa-apa. Planet, Pak. One and only. One and only planet. One and only planet. Kyni ég? And only Yeah. Ride. Gateway. That's right. One and only planet. Y' 그냥. Entendạn. Del затем. Uh. Um. Oh. Uh. 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 ini ya ini tinggal ngisi aja tinggal update aja ya apa namanya intinya aja tapi ini memang harus dilengkapi one planet ini temanya tentang apa apakah memang terkait dengan perjalanan terkait dengan hanya deskripsi atau destinasi atau seperti apa jadi menggambarkan isinya juga alamat ini menggambarkan isi dan temanya dari website itu jadi disesuaikan sesuai dengan ini alamatnya ini apa jadi seperti itu tidak masalah kok maka apa ya sulit tadi cuman memang memang butuh waktu mengisinya itu tidak masalah seperti itu Nadia ini kontennya apa yang misalnya isinya itu nah itu Pak saya masih isi plan soalnya yang kemarin mau diisi ini terus hari ini beda lagi ya makanya konten ini kan menggambarkan alamat ini kan menggambarkan isinya Pak itu kan kalau one and only planet ini mungkin mungkin terkait dengan destinasi-destinasi yang ada di bumi misalnya di yang di luar negeri mungkin di Indonesia seperti apa itu gambarnya eh yang baik-baik ya ini kan sebenernya kalau one and only planet gampang sebenarnya tinggal mencari di internet tinggal di anaknya membagi informasi apa informasi pemberi berita tentang wisata di macanegara atau dimanapun gitu seperti itu gitu ya Nah ya Pak ini kalau ini kalau diisi kayak deskripsi destinasi itu enggak apa-apa enggak salah karena masing-masing kan dibagi nanti jangan sampai ini yang terutama yang tadi itu di sepenuhnya ini dimenuh-menuhnya ya kan seperti ini ya disini nanti kan ada penjabarannya ya bagiannya disitu nah ini harus di tiga atau empat cukup mengembarkan itu jadi seperti itu jadi tentunya eh dibagi nanti destinasi di Indonesia mungkin di negara mana yang yang paling ingin di eksplore gitu karena one and only planet itu kayaknya kalau gambaran pikiran saya itu orang itu travel ke belahan dunia ke sana gitu dan dia mengeksplore masing-masing itu dan kemudian mendeskripsikan memfotokan nah seperti itu one and only planet seperti itu kalau misalnya sudah dia cepat itu Nadia yang cepat kaget membingungkan apa ya wah on and only planet ya oh iya sama cukup panjang ini tapi enggak apa-apa sudah terlanjur kalau tidak masalah udah ada masalah udah terlanjur orang mengingatkan agak lama gitu dan mengetiknya itu kan panjang apa ya agak sulit gitu kecuali kalau kopi pasta enak seperti itu oke tadi Sava sudah ya permisi pak saya enggak 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 kita tadi Anda lebih soalnya kita kan enak iya sudah dikirim ini Oh di biaya siap risau tadi linknya enggak bisa ya aku risau ya iya nggak baik bisa bisa di tunjukkan saya screennya sudah tak share screen iya pak sebentar sapa sebentar ya sapa ya iya pak sudah dikirim di room chat room chat iya tebe poin adipa ano ano cakungi halo te permisi pak bandu pak bandu pak bandu pak bandu pak bandu hai 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 aku tidak akan bisa-bisah belum bisa-bisah ini sudah-sudah coba sudah Instagram.com sudah copy link profilnya tapi waktu di klik ke laman kontaknya ini lagi sudah sudah sebentar ya Saya coba buka juga alamat Instagramnya ya. Laman Instagramnya dibuka juga ya Pak nanti di copy linknya di situ, bisa nggak? Sampai jumpa. Untuk ini apa, buka ke IGnya bisa Pak? IGnya coba, lalu IGnya itu di copy paste, lalu IGnya. Alamannya di URL di atas ini, nah di sini ini di copy paste. Copy paste kan tadi itu. Yang di atas sini Pak? Iya, yang ada di sini Instagram. Ini kan ya, ini udah masuk Instagramnya kan ya? Iya. Coba di Instagram rekam ini. Copy. Langsung di paste. Ya, ini cepat. Ini di apa? Coba dulu atau langsung? Copy paste, copy paste coba. Coba ini udah masuk ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, saya berbarui. Ya. Itu, Pak. Masih tetap kembali lagi. Oh, kembali kan ya? Ya, ke ponaknya. Ini berarti salah. Ya, berarti salah. Biasanya ini seolah copy paste. Oke. Hmm. Saya punya. Oke, sepuluh nggak ya. Contoh aja sih. 部分. Kayaknya. Sepuluh nggak ya. Hmm. Mic. Coluk. Kayaknya. Kayaknya. ima ran fic chain. Kayaknya. G Hisasa. Coba LIspeno. prosecutor Meyer. Ok. selamat menikmati 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 ya ya disini misalnya disini di primary nya ya coba klik di primary nya disitu ada namanya nih menunya ya seperti ini ini menunya ikan bisa dirubah ya dan bisa dirubah ini ikan bisa kita klik disini tinggal berubah disini akhirnya pengen menggantikan nama ini enggak apa Oh sehingga enggak butuh home abdu misalnya profil jika jadi main profil telah dia akan muncul disini kau disini mungkin enggak butuh ini bisa dia put di remove gini enggak masalah kontak biasanya kontaknya disini disini saya pakai bahasa Indonesia tak bisa gitu atau hubungi hubungi ya hubungi sudah ada seperti itu kalau memang sudah ada hapus remove yang seperti itu aja agama ini kalau ingin saya belum lihat ya belum coba di primary coba dilihat di primary nya gitu kalau enggak yang bawah bawahnya dicentang semua ini ada primary ada putri dicentang aja sudah semuanya dimasukkan jadi automatically add new top level page to this menu ini dicentang semua gitu pingin nambah item lagi klik aja itemnya apa gitu Pak Newton kalau pingin reorder mindah-mindah misalnya seperti itu tiga saja ini kan tapi di atasnya ini oke atau sebaliknya ini mereorder kalau sudah selesai tinggal klik dan selesai itu sesnya coba dulu di aning-aning ya di edit dulu ya ya Pak terima kasih terus isapan kalau lewani sudah tadi ya udah masalah kalau kita pikir terlalu kalau ganti ganti alamatnya aja alamatnya di berkecil misalnya seperti itu yang tadi mengganti kaya domainnya tadi daripada nanti buat lagi proses lagi saya wadah ya kalau catering wadah bisa catering itu paket isi aja paket-paket jadi misalnya postnya itu berisi tentang deskripsi paket paket A nah paket A itu itu menu misalnya makanan khas makanan khas Bali misal atau paket B makanan khas apa itu mungkin ada menu-menu tradisional apa itu konten-konten ya itu banyak kok di internet itu banyak tinggal ada copy paste di situ kemudian jangan lupa gambar-gambarnya itu saja bahwa ternyata menu khas Bali seperti ini tapi emang ya disesuaikan kondisi yang ada di sini misalnya itu aja nggak salah jadi konten itu tergantung bagaimana kita kreatif mencari informasi dan memberikan informasi itu kepada yang membaca website kita jadi nggak usah terlalu bingung artinya semua konten sebenarnya ada di website yang lain cuma bagaimana kita mencarinya kemudian kita menjadikan satu ke dalam website kita sendiri jangan lupa saya bingung nggak perlu bingung sampai apa yang pusing gitu jangan sampai tinggal mengisi saja gitu ya wadah yang mana share screen ya coba ya share screen ya sambil aku buka ini Dita apa Dita ini oh ini oke Dita itu sama dengan Aina tadi bisa ya buka di ini eh ya ya abot me sama aktivitas ini kan sudah diisi tinggal nanti ini klik aja di bawah ini jadi yang masuk masukin tulisan ini dicantang aja langsung aja pak Dita ya coba di tiga dulu ya Dita ya ya pak ya pak ya pak ya pak ya pak ya tap happens to be at folks to be at the new cek-cek dita dita seperti ini disini ya maksudnya disitu jadi dita masuk apa range kemudian tadi masuk ke menu disitu kan ada perusahaan menu nah masuk disitu nanti ada beberapa menu-menu yang ada disini coba yang paling bawah itu dicentang ada automatically ya secara otomatis masuk disitu coba dulu ya kita ya oke ini kosong wadah maksudnya gitu oke coba lihat di dashboardnya di mana di pos di dashboard yang pos ya bisa wadah di dashboardnya di pos tepat pos membuat ini buat posnya ini Oke sambil di tas udah kabel indah si Belinda itu kuliner belini kulineran Belinda wadah bisa iya ya silahkan ya itu sudah segit NGWA Pak alamatnya oh iya oke si Belinda ini Belinda ya situ bundu iya Pak O nya memang dua gini salah satu satu ya mungkin K nya besar ya Belinda ini sudah bagus kalau sudah ada logonya cuma nih tulisan kecil ini apa ya ini kelihatan bawahnya iya Pak ini tulisannya kecil ini yang bawah ini yang logo oh iya apa-apa ini ini mending di hapus logo yang bawah tapi ini masukkan ke tag ini kan tag ya makanan mandiri jawa misalnya gitu ya tapi ini mungkin di otak-dipo besar jadi adalah kuliner belinda seperti itu kuliner belinda agak besar sedikit ini tidak usah dihilangi tapi di sini ini sudah bagus cuma menambahkan fotonya kalau foto itu yang tentang kuliner apa fotonya kemudian kemudian misalnya nasi satu ini nasi satu ini kayak apa sih bentuknya kemudian kalau mungkin Belinda punya alamat website situs di youtube tentang pembuatan nasi sudu misalnya kasihkan widget di sini widget youtube linknya ya linknya youtubenya video tentang pembuatan nasi sudu ini di sini jadi ada atau mungkin di dalamnya bisa dimasukkan karena di menu-menu di widget itu kan banyak salah satunya adalah link ya masukannya di sini ini proses pembuatan nasi sudu di sini ada maksudnya ada fotonya ada akun youtube yang berisi tentang proses pembuatan di sini bisa tapi tidak usah di samping atau di dalamnya bagaimana proses pembuatan tajin bisa di sini itu lain gambarnya jadi sudah bagus tinggal menambahkan gambar-gambarnya aja kemudian kalau profit ini belum ditambahkan page belum ada page yang lama jangan yang lama tapi enggak enggak keluar ini ini coba di sini masukkan tadi sama dengan Aina tadi ini masukkan jadi klik di sini ya klik di sini jadi secara otomatis dia akan masuk ke dalam sini karena masuk ke dalam sini seperti itu ya ini berarti kalau sudah dicampang itu langsung otomatis coba campang dulu sama dengan apa tadi avani avani tadi ganti avani ya gitu terima kasih sama-sama saya ilham ikan bentar lagi selesai waktunya ya ikan oke ikan sudah bagus ya tidak ada login kemudian ya aku udah ya tinggal menambahkan ini saya kan dia enggak terlalu pendek begitu ya tambahkan lokasinya pantai Papua bagaimana menjangkau dengan transportasi apa kemudian di sana ada apa aja ada kuliner apa aja disana misalnya deskripsi itu pantai Papua banyak kok banyak juga gitu tinggal kewipasta aja disini ya gambaran-gambaran destinasi ya seperti jawabannya udah bagus tinggal ini diganti-ganti saja dibawahnya ada nama alamat dan sebagainya udah bagus tinggal menambahkan itu kemudian kalau bisa ditambahkan ini disini mungkin kalau enggak perlu kayak blog ini enggak perlu dihapus tentang enggak perlu dihapus mungkin kontak enggak perlu dihapus atau mungkin perlu masih diisi aja disini mungkin lebih mengarah kepada pembagian destinasinya aja destinasinya aja disini udah bagus tinggal lengkapi aja sama-sama ikan sudah berisal ya udah perlu dibagi Bali Jawa Timur hotel oke Bali teman jinjaya oke Bali nanti ditambahin aja ya misalnya sudah fokus tinggal menambahkan Jawa apa isinya ke Jawa Timur kan ada unggulannya hotel juga sama hotel apa misalnya hotel hotel atau homestay disini bisa dipagi lagi agak mudah itu banyak bagus tinggal logo lukunya tibetkan luku iya sama yang saya di section atau di bagian akomodasi bagian hotel itu apa perlu di kelompokkan lagi bisa hotel itu kan ada bintang ada bintang bisa dibagi hotel supkan lagi ya supkan lagi hotel itu bintang bawah bintang gitu kemudian dibawahnya hotel ini homestay ada villa seperti apa disusupkan karena memang kalau di balikan banyak villa itu banyak di area malang raya dan sebagainya kalau hotel kan banyak dimanapun ada tapi ada bintang ada bintang gitu gitu dibagi sendiri jadi ada pembagian khusus gitu ya oke oke yang terakhir siapa ini food anuria food dan nuria iya udah benar kok ya ini tinggal mengisi aja ini kan tinggal meningkat aja udah bagus tinggal menambahkan deskripsi sama di menunya menunya apa kalau terkait dengan food berarti makanan makanan ada makanan ya kuliner disini ada mungkin kuliner bawahnya ada struktur tradisional atau modern misalnya kemudian apa disini berkait dengan gastronomi atau seperti apa silakan dikreaksikan sendiri jadi ada menu ada logonya sama tagline apa disini dilengkapi informasi dibawahnya kemudian ini ada logo-logonya tinggal menaruh linknya gitu ya sudah bagus tinggal menambahkan aja bisa Nur ya sudah sudah sama-sama sudah waktunya habis ya tinggal ada di melengkapi saja hari minggu misalkan saya nilai semuanya kemudian kita masih maturi yang berikutnya oke setelah 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 terima kasih atas semuanya semoga hari ini menyenangkan selalu diberikan kesehatan adik-adik semuanya bapak ibunya sehat dibantu ya bapak ibunya di rumah kerjaannya di rumah dibantu semoga barokah ilmu ini untuk adik-adik semua terima kasih mohon maaf apabila ada salah kata salah ucap dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih